Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemutihan pajak kendaraan mulai 1 Agustus hingga 31 Desember 2022. Kali ini ada tiga komponen dihapuskan, yakni membebaskan biaya balik nama kendaraan bermotor atau BPNKB, penghapusan sanksi administratif berupa denda dan bunga pajak kendaraan bermotor atau PKB serta BPNKB. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel, Dr. Randa Hajjah Neng Muhaiba menjelaskan, kebebasan BPNKB penyerahan kedua dan seterusnya ini khusus kendaraan yang mutasi dari luar provinsi didaftarkan ke Sumsel. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Linda yang akan melaporkannya. Silahkan adekan Linda. Ya, terima kasih Firda. Seperti yang disampaikan tadi, memang pemerintah provinsi Sumatera Selatan melakukan pemutihan pajak kendaraan dari seterusnya sampai 31 Desember 2022. Nah, tiga komponen yang disebutkan tadi memang itu seperti dibebaskannya BPNKB, kemudian adanya penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga pajak kendaraan PKB-nya, dan ketiganya itu penghapusan denda dan bunga BPNKB. Nah, berdasarkan pantauan di lapangan untuk hari ini, memang karena hari ini baru hari pertama, maka terpantau masih belum banyak masyarakat yang tahu adanya pemutihan pajak ini. Dan pihak untuk samsa sendiri akan berdasarkan untuk mensosialisasikan ke masyarakat lebih lanjut. Nah, untuk pemutihan pajak ini berdasarkan pergub nomor 18 tahun 2022 tentang pembebasan BPNKB kedua dan seterusnya, serta penghapusan sanksi nasib berupa denda dan bunga PKB serta BPNKB. Nah, sudah bisa jelaskan juga, yang bisa menikmati pembebasan BPNKB ini hanya kendaraan yang mutasi dari luar sumsel masuk ke sumsel, terkhusus BPNKB kedua dan seterusnya. Kemudian untuk PKB itu pokok pajaknya tetap dibayar, hanya denda dan bunganya yang dihapuskan. Lalu, kalau untuk BPNKB yang dihapuskan denda dan bunganya ini, bagi kendaraan yang ada dendanya seperti fiskal, kalau dari luar, dan kalau di sumsel itu namanya notice. Nah, maksudnya ketika kendaraan sudah dicabut dari suatu daerah itu, batas waktunya untuk masuk ke daerah yang baru atau masuk ke sumsel, itu batas waktunya satu bulan. Jadi, kalau satu bulan belum didaftarkan ke yang baru, itu akan dikenakan denda dan bunga. Itulah yang dihapuskan untuk yang BPNKB, bunga dan administrasinya. Lalu, bagaimana untuk alur mutasi kendaraan kalau dari sumsel, dari daerah ke sumsel? Nah, pertama, kita harus urus terlebih dahulu mutasi dua kendaraan di suatu daerah, misalnya dari Jakarta. Jadi, diurus dulu mutasi dari Jakartanya, mutasi keluar Jakarta, baru masuk ke sumsel. Nah, untuk di sumsel itu nanti diurus di Direkturat Lalu Lintas atau di Planta Skolda Sumsel, kemudian baru ke Samsat bisa disertai suatu daerah masing-masing. Berikutnya laporannya. Baik, terima kasih rekan Linda atas laporan Anda. Selamat tertugas kembali. Dan Tribun Ersakan kami tampilkan wawancara dari Neng Muhaiba, Kepala Bapenda Provinsi Sumsel. Berikut liputannya untuk Anda. ...untuk yang diambil nomor gratis sama yang kayak pengapusan denda sanksi itu seperti apa sih, Bu? Boleh diinformasikan? Jadi, untuk program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun ini untuk penghentihan dari Pergup nomor 18 tahun 2022, itu yang kita, kalau bahasa rakyatnya diputihkan itu adalah BPN 2 untuk kendaraan yang mutasi masuk dari luar provinsi. Misal, kendaraannya berpelat Jambi, DH, atau berpelat Bengkulu, BD, atau berpelat Jakarta, BD. Nah, untuk biar balik nama kendaraan yang dia mutasi ke wilayah Provinsi Sumatera Selatan, di wilayah manapun, mau dilinggau, dilahat, dan sebagainya, itu tetap dibebaskan. Nol. Kemudian, untuk denda dan bunga, baik denda dan bunga PKB maupun denda BPNKB itu juga dihapuskan. Jadi, untuk tahun ini, sesuai dengan Pergup nomor 18 tahun 2022, Dua, tiga komponen ini yang dihapuskan. Dikecualikan denda bunga untuk BPN 1. Jadi, itu tidak termasuk untuk penghapusan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!